Intro Pada video kali ini saya akan membahas mengenai materi gerak jatuh bebas yaitu menganalisis persamaan-persamaan gerak jatuh bebas nah dalam kehidupan sehari-hari gerak jatuh bebas yang paling mendekati adalah buah kelapa yang jatuh dari tangkainya ini gerak jatuh bebas kenapa itu gerak jatuh bebas? nah gerak jatuh bebas itu adalah gerak vertikal ke bawah tanpa kecepatan awal dan percepatannya sama dengan percepatan gravitasi bumi nah karena tanpa kecepatan awal berarti P0 nya sama dengan 0 meter persekon dan percepatannya sama dengan percepatan gravitasi bumi sehingga bisa kita tuliskan A nya sama dengan G G ini nilainya 9,8 meter persekon kuadrat atau 10 meter persekon kuadrat nah ingat kembali adek-adek persamaan GLBB di video sebelumnya nah ini persamaan GLBB ada 3 ada S sama dengan P0T plus setengah AT kuadrat kemudian PT sama dengan P0 ditambah AT kemudian PT kuadrat sama dengan P0 kuadrat ditambah 2S dari persamaan GLBB ini kita akan mendapatkan persamaan-persamaan gerak jatuh bebas dengan mensubtirusi nilai kecepatan awal kemudian percepatannya kemudian juga S nya kita mengganti dengan H nah kita analisis dulu yang pertama ini nah seperti ini S nya ini kita ganti dengan H karena disini gerak vertikal ini berkaitan dengan ketinggiannya dengan S disini 3LBB ini adalah jarak kemudian P0 nya adalah 0 karena tanpa kecepatan awal ditambah setengah A nya ini kita ganti dengan G sesuai dengan konsepnya D nya tetap D kuadrat sehingga ini 0 kali D ya 0 sehingga 0 ditambah setengah GD kuadrat tinggal setengah GD kuadrat kemudian kita analisis persamaan yang kedua ini kita ganti P0 nya ini dengan 0 kemudian A nya kita ganti dengan G sehingga dikroles seperti ini Pt nya sama dengan 0 ditambah GD sehingga tinggal GD Pt sama dengan GD kemudian persamaan yang ketiga kita analisis dengan mengganti P0 nya ini dengan 0 kemudian A nya dengan G kemudian S nya dengan H sehingga dikroles seperti ini Pt kuadrat sama dengan 0 kuadrat sama 2GH 0 kuadrat adalah 0 0 ditambah 2GH ya Pt kuadrat sama dengan 2GH sehingga Pt sama dengan akar 2GH nah inilah persamaan-persamaan gerak jatuh bebas yang harus adik-adik pahami nah seperti apa contoh soalnya saya sudah menyiapkan ini sebuah benda jatuh bebas dari ketinggian 20 meter tentukan A kecepatan benda menyentuh tanah B waktu yang diperlukan benda saat menyentuh tanah nah kita bahas yang bagian A dulu yaitu kecepatan benda menyentuh tanah nah karena ketinggiannya sudah diketahui yaitu 20 meter maka kita gunakan persamaan yang Pt sama dengan akar 2GH sehingga H nya kita masukkan nilainya G nya 10 kemudian H nya 20 kemudian kita kalikan ini 2 kali 10 20 20 kali 20 400 jadinya akar 400 jadi Pt nya adalah 20 meter per sekon kemudian yang bagian B kita mencari waktu yang diperlukan benda saat menyentuh tanah nah maka kita gunakan persamaan ini H sama dengan setengah GT kuadrat jadi H nya adalah 20 kita masukkan 20 G nya 10 T kuadratnya tetap sini ya seperti ini ini 10 bagi 2 ya 5 ini tetap kemudian T kuadratnya adalah 20 dibagi 5 sama dengan 4 sehingga T adalah akar 4 yaitu 2 sekon atau bisa juga kita menggunakan persamaan ini yaitu Pt sama dengan GT Pt nya sudah dipilih tadi 20 dengan kita masukkan G nya 10 maka T ini sehingga T nya adalah 20 dibagi 10 yaitu 2 sekon sama nah saya sudah menyiapkan latihan soal untuk adik-adik supaya adik-adik bisa berlatih untuk menguji kemampuan adik-adik nah soalnya seperti ini sama dengan T tadi hanya berbeda ketinggiannya silahkan dikerjakan selamat menikmati selamat menikmati